Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya Bunda-bunda soleha teman-temanku dimanapun berada Alhamdulillah ketemu lagi Di channel youtube nya aku Rumah Kim Terima kasih banyak ya teman-teman Sudah mengklik video sederhana Aku ini dan bagi teman-teman yang baru Mampir nih atau baru menemukan Channel youtube aku selamat datang Salam kenal aku ibu rumah tangga Yang kesehariannya di rumah aja Jadi channel aku ini berisi Tentang seputar Kegiatan ibu rumah tangga gitu teman-teman Semoga kalian suka Nah kali ini aku mau Share kegiatan aku Kali ini tuh aku lagi food prep Ya teman-teman tapi sebelumnya Aku unboxing dulu Nah aku kemarin tuh ada beli Si tempat buat food prep gitu Nah ini tuh aku beli di Shopee ya teman-teman nanti linknya Aku sematkan di description box Barangkali teman-teman juga ada yang mau samaan Boleh ya nanti di cek di description box Oke lanjut setelah aku buka si paketnya Oh iya jangan lupa ya teman-teman Kalau misalkan buka paket sebelum dibuang Si plastiknya itu Pastikan alamat kita itu udah kita gutting-gunting dulu Udah kita robek-robek dulu Takutnya tuh nanti ada yang salah gunain Atau apa gitu ya Karena kegiatan sekarang tuh ngeri-ngeri banget gitu ya Pada-pada ngulik gitu ya Pada-pada cari peluang gitu Untuk memanfaatkan kelengahan kita Oke deh lanjut ke video nih teman-teman Tadi yang pertama kali aku lakuin adalah Ngurusin si protein hewan ini Kali ini aku Cuma beli 2 macem aja Untuk protein hewaninnya Cuma beli ceker ayam Yang itu 1 per 4 kilo Aku beli 1 per 4 kilo Harganya Rp6.000 Udah dapet 7 biji gitu ya teman-teman Lumayan banyak sih menurut aku Kalau misalkan dibikin shop itu udah banyak ya Terus aku juga beli tulang ayamnya Ini aku gak tau beratnya berapa Cuma aku bilang besimangnya Bilang beli Rp8.000 aja gitu ya Karena kebetulan aku ngepaskin uang yang aku bawa Jadi sisa tuh tadi Rp8.000 gitu Dan ternyata ini lumayan banyak sih menurut aku Dan ini nantinya rencananya aku mau bikin kayak opor gitu Karena anak-anak aku tuh suka Lebih suka ayam yang bertulang gitu ya teman-teman Daripada benar-benar dagingnya Jadi yaudah deh aku beli kayak gini Mereka bilang sih kayak makan sebelah gitu Jadi kayak ada tantangannya gitu ya Kalau misalkan sayur tuh Sayur daging tuh yang ada tulang-tulangnya gitu Oke udah beresnya aku langsung berisiin si area westafelnya Biar gak bau amis ya teman-teman Biar nyaman aja Nanti beresin yang lainnya Jadi harus bener-bener dipastiin si westafelnya itu udah bersih Oh iya aku mau ngucapin terima kasih banyak ya teman-teman Yang udah selalu hadir Yang mau support channel aku Terima kasih banyak Pokoknya aku gak bosan-bosen ngucapin terima kasih banyak Karena tanpa dukungan kalian Channel aku tuh gak akan berkembang gitu ya Oke lanjut Aku mau beresin si belanjaan aku yang lainnya Jadi kali ini tuh aku bener-bener belanjanya itu yang low budget ya teman-teman Aku tadi tuh bawa 50 ribu ke pasar Jadi aku bener-bener belanja itu sesuai uang yang aku bawa gitu Nah hari ini tuh aku habis 50 ribu itu gak termasuk sama bumbu ya teman-teman Karena kebetulan bumbu di rumah aku tuh masih aman stoknya Jadi yaudah deh aku beli yang pokoknya aja gitu ya Takutnya nanti ada yang protes Dengan uang 50 ribu gitu ya Belum bumbu belum apa Jadi aku jelasin disini bahwa ini aku belanjanya itu tanpa beli bumbu gitu Nah ini udah Udah aku pisahin antara ceker dan tulangnya Jadi aku simpen dua wadah gini Oh iya aku juga beli tempe Ini tuh tempe dua papan gini harganya 5 ribu teman-teman Jadi satu papan itu 2.500 Alhamdulillah di tempat aku masih murah ya untuk tempe Dan untuk tahunya aku beli yang kuning Ini harganya 4.000 isi 10 biji Kalau yang putih itu 3.500 ya Cuma aku pilih yang kuning aja Lebih gurih menurut aku sih ya Tapi sebenernya sama aja sih ya Cuma beda warna aja Lanjut aku beli wortel Ini tuh 3 biji itu 3.000 ya teman-teman Eh 3.500 deng untuk wortel ya Terus ini juga untuk kembangko Ternyata mahal banget teman-teman sebuletin gini tuh Harganya 12.500 Gak tau deh beratnya berapa Pokoknya aku seambil-ambilnya aja gitu ya Oke lanjut Setelah itu Aku nyiapin wadah juga Aku alasi Kenapa aku alasi pake kain kayak gini Supaya gak basah ya teman-teman Karena Yang menyebabkan sayuran gak awet itu Kalau disipmen di kulkas Karena dia tuh basah Jadi si airnya itu kayak netes-netes Dan akhirnya masuk ke sayurannya gitu Nah itu tadi aku beli sawi Segitu tuh 2.000 Terus aku juga beli jagung Harganya 4.500 isi 3 Nah ini udah aku lepasin bajunya Beberapa helai gitu ya Biar gak terlalu padet gitu si wadahnya Terus untuk bawang daun Ini aku beli 2.000 segitu tadi ya Terus aku udah potong-potong Dua macem cara potongnya Ada yang halus Ada yang panjang-panjang Biasanya tuh aku buat taburan Apa namanya Taburan sop Taburan gorengan gitu ya Kan beda ya Terus seleri juga harganya 2.000 Ini udah aku potong-potong Jadi kalau untuk bawang sama seleri Teman-teman Jadi sebelum dipotong itu Aku udah cuci dulu Nanti dipotong-potong Kalau udah kering Terus disimpen di freezer gitu Teman-teman Nah nanti Kalau misalkan Udah 15 menit Atau 20 menit Simpen di freezer Keluarin lagi Terus dikocok-kocok gitu Teman-teman Jadi dia tuh pada misah-misah Jadi gak ngebatu gitu ya Nanti kalau mau dipakai Tinggal ditabur-taburin aja Dia tuh misah-misah Itu tuh bisa awet Sampai sebulanan lebih ya Kalau aku Alhamdulillah Jadi awet gitu teman-teman Oke deh Udah selesai Ini aku lanjut Tutup-tutup Si wadahnya Tinggal aku masukin Ke dalam kulkas Nah habis ini Aku langsung Mau bikin Milplane-nya Untuk Beberapa hari ke depan Kayaknya ini Cukup untuk Tiga harian gitu ya Teman-teman Jadi ini aku lanjut aja nih Buka catatan aku Dan sebelumnya Udah aku Apa namanya Udah aku siapin Si kolomnya Udah aku gambarin gitu ya Ini sih Untuk Apa namanya Keposan aku sendiri aja ya Di gambar-gambar kayak gini ya Meskipun gak bagus gitu ya Tapi Menurut aku Bisa memberikan semangat aja gitu ya Jadi semangat buat masa Kalau misalkan Lihat catatan tuh Kayak Fresh gitu Nah ini sebelumnya Aku bikin dulu Kayak daftar belanjaan Yang udah tadi aku beli Biasanya sih Aku kalau misalkan Mau belanja selanjutnya Suka Lihat-lihat lagi Belanjaan kemarin Harganya berapa Gitu ya Jadi tau Mana yang naik Mana yang turun Gitu ya Jadi kayak Bisa diotak-atik lagi Kalau misalkan Udah tau harganya gitu ya Teman-teman Bisa ditambah Kalau misalkan Ada yang murah Bisa dikurangin Kalau misalkan Ada yang mahal Atau misalkan Bisa diganti dengan Bahan-bahan Alternatif lain Gitu ya Nah ini Aku jumlahin Si jumlahnya tuh 49.500 Nah untuk hari pertama Teman-teman Rencananya Aku mau bikin Sob ceker aja Jadi isiannya tuh Cuma ceker Terus Worte Kembang kol Gitu ya Terus aku juga Mau bikin Tempe goreng Terus untuk hari kedua Aku bikin Mau bikin Opor tulang ayam Dimix sama tauhu Gitu ya Terus Untuk gorengannya Aku bikin Bawang jagung Nah tadi Apa namanya Daun bawang Yang halus itu Aku buat Tambulin Bikin gorengan Kayak gini Nah untuk di hari ketiga Aku mau bikin Sayur bening Wortel Dicampur sama Sawi Terus ada Orang-arik tauhu Karena tauhu yang Di hari kedua itu Enggak semuanya Jadi separuhnya Terus aku juga Mau bikin Tempe tepung Satu papan Dibikin tempe tepung Hasilnya banyak banget Jadi untuk hari pertama Satu papan Hari ketiga Satu papan Oke deh teman-teman Jadi videonya Sampai sini aja dulu Karena aku juga Udah beres Terima kasih banyak Udah hadir di video aku Dan udah nonton Sampai akhir Sampai ketemu lagi Di video aku selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa